Polisi mengamankan sekelompok pemuda bikin gaduh lantaran memaksa masuk ke dalam bus demi untuk meminta sumbangan di gerbang Tol Karawang Timur, Karawang. Sebelumnya aksi tak terpuji sekelompok pemuda itu terekam dalam video dan unggahannya viral di media sosial. Terkait hal tersebut Kapolsek Kelari, Andrian Nugraha menuturkan, kelompok pemuda yang meminta-minta sumbangan paksa itu sudah diamankan pihak kepolisian. Menindaklanjuti video viral tersebut, kami dari Polsek Kelari Alhamdulillah sudah mengamankan tujuh pemuda bersangkutan, ujarnya, Sabtu, 7 Oktober 2023. Menurutnya, kelompok pemuda itu merupakan kelompok pengamen jalanan asal Tanjung Pura, Karawang. Kejadian itu, kata dia, mulanya terjadi pada Kamis. 5 Oktober 2023 kemarin sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat. Awalnya mereka hendak masuk ke dalam mobil untuk meminta sumbangan sebuah acara. Tapi karena tidak diizinkan sopir, mereka akhirnya tidak terima, katanya. Dia bilang, setelah dibina di Polsek Kelari, Kamis malam tadi mereka dijemput oleh pihak dina sosial, Dinsos, Karawang. Malam tadi sudah ada penjemputan dari Dinsos, anak-anak diserahkan untuk diberi arahan, pembinaan, tambahnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati.